Intro Hai guys, welcome back Mumpung cuaca lagi cerah, saya memutuskan untuk kembali berkeliling di sekitar Hotel Alaya Ubud Bali Sambil menikmati pemandangan sekitar, saya pun mampir sebentar di restoran ini Bangunan yang memadukan berbagai konsep ini, memberikan suasana yang nyaman untuk sekedar berkumpul bersama orang tersayang Cerita Manisan Restoran yang bisa kamu kunjungi kalau kamu stay di hotel ini ya Selain Restor Cerita Manisan, ada juga Restor Petani dan Pison Ubud sebagai pilihan Next, hamparan sawam menghijau ini guys, jadi mood booster gak sih untuk memulai hari? Selain membuat mata jadi seger, udara yang sejuk juga menambah semangat untuk berpetualang Lahan sawah yang luas ini juga bisa menjadi salah satu spot foto yang oke Jadi jangan lupa untuk bawa outfit yang seru ya, biar foto-foto yang dihasilkan juga menter guys Tapi bagi kamu penyuka kesunyian dan ketenangan, di lokasi ini jelas menyediakan pemandangan yang menenangkan hati juga Jadi tergantung personaliti kamu aja sih Apakah kamu seorang yang extrovert atau introvert? Semua difasilitasi disini Oke next, sebelum saya berkeliling ubud, saya mau isi perut dulu, ah biar gak kelaperan di jalan Kali ini gak jauh-jauh, saya mau coba makanan di restoran hotel aja Nah, kira-kira ada menu apa ya? Di petani restoran ini yang jadi andalan adalah beragam kopi pilihan untuk para tamu Para barista disini mampu menciptakan beragam minuman kopi yang difasilitasi mesin giling istimewa Restoran yang satu ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam Dan gak ketinggalan sajian live music di hari Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu Restoran ini menyediakan makanan untuk para tamu hotel dengan beragam kuliner yang sangat nikmat Berpadu antara kuliner timur dan barat memberikan sajian istimewa yang pastinya akan menggoyang lidah kamu Dan saya pun memilih menu basic, yaitu nasi goreng Tapi ini sih nasi goreng terenak yang saya pernah rasakan guys Swear, gak bohong Wangi bumbu rempah dengan bakwan renyahnya? Duh, nikmat banget Belum lagi jus stroberi segar yang bisa langsung memberikan tenaga Cocok banget untuk bekal jalan-jalan hingga sore hari By the way guys, di sekitar hotel tetap ada lokasi-lokasi sakral sebagai tempat sembahyang ya Inilah bentuk syukur masyarakat Bali atas segala nikmat yang diberikan Tuhan kepada umatnya setiap hari Keindahan alam, udara, matahari Semua yang membuat manusia hidup untuk mengisi waktu di dunia Oke deh, kita lanjutin perjalanan ya Niatnya sih, saya mau mencoba untuk pergi ke Monkey Forest Salah satu spot wisata andalan di Ubud Hanya berjarak sekitar 500 meter dari Hotel Alaya Kamu sebenarnya sudah bisa mencapai Monkey Forest Selama perjalanan menuju lokasi, saya banyak melihat patung-patung kera yang berada di pinggir jalan Monkey Forest memang dihuni oleh sekitar 300-an makaka fasikularis alias monyet ekor panjang Masing-masing kelompok kera ini menguasai wilayah yang berbeda Jadi kamu jangan heran ya, kalau di tengah perjalanan bisa menemukan mereka yang lagi asik beraktifitas Tapi sepertinya saya gak jadi masuk deh guys Soalnya saya lebih tertarik untuk berkeliling di Museum Seni Agung Rai Yang letaknya juga gak jauh dari Hotel Alaya Ubud Buat kamu yang ingin tahu tentang kesenian Bali, terutama seni lukis Maka museum ini tepat banget untuk dikunjungi Karena disini banyak menampilkan koleksi karya seni lukis dari berbagai aliran Selain itu, lokasinya yang ada di jantung wisata Ubud Gak akan susah bagi kamu untuk menemukan tempat unik ini Beralamat di jalan pengosekan Ubud Gianyar Bali Kamu bisa mencapai lokasi ini hanya dengan berjalan kaki kalau dari Hotel Alaya Tapi buat yang menginap di area luar Ubud Bisa langsung menyewa kendaraan rental Atau bisa dengan transportasi online kalau gak mau ribet Tiket masuk bagi pengunjung yakni 100 ribu rupiah Sudah termasuk teh dan kopi yang disediakan pengelola Museum seni Agung Rai ini memiliki nuansa alam Ubud yang sangat indah Dan desain kebun bernuansa budaya Bali ini juga menjadi daya tarik tersendiri Ada banyak patung serta tanaman yang tertata rapi Bali terkenal dengan ornamen seni ukir yang mempesona bahkan hingga mancanegara Jadi gak heran bangunan disini juga kental akan seni ukir tinggal nilai filosofi yang mendalam Ukiran Bali terdiri dari beberapa jenis Yakni pepatran Kekarangan Keketusan Dan ukiran patung Pepatran adalah ukiran Bali bermotif dedaunan Keketusan Kekarangan adalah motif ukiran Bali yang berbentuk kepala binatang Sementara keketusan adalah ragam hias tradisional berbentuk bunga atau tumbuhan Dan ukiran patung biasanya mengambil bentuk manusia seutuhnya So guys gimana banggakan kamu dengan kekayaan budaya negeri ini? Jadi jangan lupa ya bawa kamera kamu untuk mengabadikan berbagai momen serta kemegahan bangunan museum ini ya Sampai disini dulu vlog kali ini dan jangan lupa subscribe, komen, dan like Bye 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 Bye